Intro Hai, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh di channel Nella Sesuai judulnya, kali ini aku mau bikin video tutorial Gimana caranya pakai eyeliner yang sukses, tanpa bencot-bencot, tanpa gemeter Pokoknya sukses dan natural tentunya Jadi, di dalam dunia per-makeupan, ada dua step yang menurut aku itu paling sulit banget Yang pertama adalah bikin alis Bikin alis itu gimana caranya supaya bagus, natural, dan simetris tentunya Yang kedua adalah bikin eyeliner Nah, itu salah satu PR buat aku juga Karena memang aku sebelumnya gak bisa sama sekali pakai eyeliner Sama sekali gak bisa Dikarenakan, kolopak mata aku ini, kalau sudah dipakai eyeliner itu kayak gimana ya Kayak gemeter gitu, terus kayak grogi gitu Antara tangan dengan mata itu kayak gak sinkron Kayak gak sinkron gitu, jadi akhirnya beleber, belepotan gitu kan Nah, jadi makin lama makin lama makin lama makin kesini aku jadi tahu gimana Karena cara, triknya bikin eyeliner supaya sukses dan natural Di sini aku makeup natural aja Pake, udah pake alis, udah pake mascara, pake blush on Dan pake lipstick Jadi aku di sini tinggal apply eyelinernya Di sini aku pake eyeliner warta Yang export optimum high black liner kayak gini Ini bentuknya kayak spidol Kalau menurut aku, untuk kalian yang aku mulai itu memang bagusnya pake eyeliner yang gel Atau yang pensil Karena itu sangat aman banget Jadi kalian gak mudah terkena gangguan bencana alam Ya, karena kalau misalkan pake model kuas itu Itu mudah sekali terkena gangguan entah dari mana aja pokoknya tadi Kepak tangan yang gemeter, atau enggak kelopak mata yang gemeter, atau enggak grogi, atau enggak dari hembusan angin gitu kan Biasanya udah grogi aja gitu pake eyeliner kan Jadi menurut aku memang bagusnya itu pake gel eyeliner atau pake pensil Pencil liner Oh ya kita mulai aja ya sebenernya Nah, untuk step pertama Ini kan bentuknya kan runcing gitu Terus Kita apply di mata kita Enggak langsung Enggak langsung Enggak langsung blub gitu Enggak langsung model gambar gitu Tapi kita istilahnya ngecap dulu Ngecap dulu di bagian area mata yang memang mau kita Melaring Kayak mungkin Kalau udah dari sini dulu ya Ini nih Enggak Enggak di swatch ya Enggak di swatch gitu modelnya Tapi kalian cuman di tapping aja Di tap di Di kelopak area kelopak mata kalian Siap? selamat menikmati 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 kalau kalian takut untuk misinya misinya itu ya, kayak tadi itu model kayak dicak gitu modelnya kayak dicak gitu ya dengan gitu ya ini leno-nya udah jadi oke, aku mau kerjain yang di sebelah kiri dulu oke, sebelumnya aku mau kasih tau juga memang ada trik lain itu yaitu caranya tuh pakai kayak ini jadi tarif dulu di giniin dulu kan matanya itu jadi tarif dulu di giniin dulu baru kita nge-stwatch tapi aku gak pakai cara itu karena kalau menurut aku bagusnya itu kayak seperti yang aku kasih tau tadi caranya karena kalau menurut aku sih jadinya kalau misalkan kita buat eyeliner-nya itu dengan cara ditarik kayak gini terutama untuk ininya ya link linernya ini ya kalau cuma segedar ininya sih di atas kelompok matanya sih gak masalah kalau misalkan ini kita tarik udah lebih tarik kayak gini tapi kalau untuk wing-nya kalau menurut aku sih ya lebih baik itu jangan gitu takutnya ntar malahan malahan kepanjangan wing-nya itu loh takut kepanjangan jadi kalau memang kita pengen buat yang look-nya natural alangkah lebih baiknya kalau kalian jangan pakai cara ditarik gini tuh jadi kalian istilahnya udah bisa nira-nira udah bisa nira-nira seberapa panjang wing yang kalian inginkan jadi untuk kalian yang memang masih keusahaan untuk pakai eyeliner dalam bentuk cair ya dalam bentuk cair ya jadi kalian bisa ngikutin cara atau tips dari aku tadi dijamin gak kawan sukses bikinnya dan natural juga hasilnya karena memang ini dari pengalaman pribadi aku ya jadi aku memang menemukan cara ini secara tidak sengaja dan aku pengen nge-share cara ini ke kalian semua oke sekian video aku kali ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa ditekan loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya dan tentunya yang terakhir jangan lupa kalian untuk nge-share videoku ini ke semua social media yang kalian inginkan oke i'll see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh